Hai mani guys God of money unit God of money ya jadi uang adalah segalanya Nah terus treatment apa sih yang gua pakai buat mesin gua nah yo guys berit lagi di channel gue kisah wajah Nah jadi di video kali ini gua bakal ngasih tahu tiga tips atau tiga rahasia gua gimana caranya ngebikin si cemong 2kd gua innova 2kd gua waktunya bisa 8,7 detik di sentul guys tentul ya Nah jadi gua langsung mulai aja ya biar enggak usah banyak bahasa bahasi gua bakal kasih tahu tiga tips yang gua lakuin di cemong ini apa aja buildnya gua bakal review ulang sedetail mungkin ya sebisa gua seinget gua karena banyak banget yang sudah tertanam di cemong 2kd gua guys ya udah oke jadi rasa yang pertama itu adalah money guys God of money we need God of money ya jadi uang adalah segalanya karena kalian itu bakal ngebutuhin uang untuk ngebeli bahan apa nih mobil apa nih yang bakal kalian build misalkan kayak gua pengennya 2kd kalian sukanya rebord misalkan ataupun Pajero ataupun VRZ Fortuner ya kan VNT juga ada jadi kalian harus prepare uang kalian buat mencari bahan mobil kalian yang bakal kalian pilih itu yang pertama kegunaan fungsi dari uang ya yang kedua fungsinya uang juga buat ngebeli part-part racing supaya bisa kalian tanam untuk meningkatkan mesin kalian guys saat kalian drag itu sih kalau gua karena sekarang posisinya memang lebih prefernya ke drag jadi eh walaupun gua tetap suka daily use biar lebih aman cuman sekarang gua lagi semangat sekali untuk ngejar drag ya tahun depan dari 2022 Oke langsung bahas eh part-partnya yang gua beli dengan uang apa aja part-partnya yuk yang pertama gua ganti dengan turbo eh sorry bukan dengan turbo memang pesinya sudah turbo cuman karena turbonnya kecil jadi gua ganti turbo yang eh ah gue video Oh Bobo yang punya video ya Iya Iya jadi gua mengganti turbo punyanya SS performance bus maknya bus maksnya kalau gua enggak salah korek nih if I'm wrong ya 2,3 bar cuman gua pakai 2,3 bar ini hanya untuk drag race karena gua pakai dastek jadi setting untuk daily use yang kedua itu nggak nyampe 2,3 bar mungkin sekitar 2 bar sampai 2,1 ya yang kedua itu gua ganti nozzle nozzle karena menurut gua merek lain terlalu mahal wuang ini keseng sekali ya cerebon lagi woi lagi menggira cerebon nah karena nozzle merek lain itu harganya lumayan mahal jadi gua lebih merekomendasikan kalian untuk mendapatkan nozzle dari SS develop juga jadi karena gua pakai turbo dari SS develop juga sorry ada nozzle itu gua ganti nozzle udah gitu gua ganti piping atau intercooler gua pakai merek flex udah gitu gua ganti radiator gua besarin radiatornya untuk sistem pendingin mesin pakai dari koyorat nah untuk yang internal yang internal itu gua udah ganti di camx hanya x jadi cam itu di mesin di setiap mesin ya itu ada ada dua guys ada yang bagian camx ataupun ada bagian cam in nah gua baru ganti tuh camx doang yang cam innya belum sama sekali karena memang barangnya gua nggak dapet tapi akan ada rencana intake gua masih standar open filter gua pakai dari KNN udah gitu itu untuk sistem elektroniknya gua pakai dashtek karena memang direkomendasikan dashtek ya karena daily user bisa lebih enak gitu kan gua butuh banyak mappingan saat untuk drag dan juga saat untuk gue daily use nah selain pakai drag sebenernya gua ada total control ya cuman karena sudah cukup enak jadi kayaknya ini gua nggak bakal pakai pakai lagi dan mungkin bakal gua copot gua bakal jual murah aja buat kalian yang mau nih hehehe nah terus bagian mesin apalagi ya gua cuma itu doang kan stroker pump juga gua ganti stroker pump udah ya iya gila anginnya gede banget udah kayak kemah-kemahan anginnya parah nih waduh oke lanjut back to engine gua agaknya upgrade deh cuma itu doang ya hanya turbo nozzle camx intercooler radiator stroker pump stroker pump sudah ya sudah ya oke bagian mesin gua hanya baru itu aja tapi next project gua bakal ganti intake sama came in mudah-mudahan dan dengan kondisi begini gua bisa dapat 8,7 detik di 201 meter sentul best time sentul ya nah udah gitu tips yang kedua adalah oh iya gua juga ada project buat ganti LSD nih guys jadi buat kalian yang punya LSD buat Innova 2KD boleh komen di bawah ya gua lagi mencari banget karena nyari barangnya susah banget guys nirealis gitu ya kayak yang barangnya masih good condition juga susah-susah banget oke balik lanjut ke tips kedua percuma kalian punya duit percuma kalian punya bahan yang mentahan yang bagus kayak gua yang kilometer low tapi kalau kalian tidak bisa menentukan toner yang bagus untuk kalian oke jadi gua dari awal sudah menentukan SS performance buat ngebikin mobil gua jadi eh hasilnya pun sampai detik ini gua sangat puas sekali ya mesin nggak pernah CE kecuali solar abis itu bener-bener kurang ajar sekali ya time to time-time yang sangat sial menurut gua ya bener-bener amsiung gua lagi balap engine abis CE angin abis CE dan gua nggak kerasa sama sekali begitu udah nggak mau nyala ya pahamnya dikocok baru bensin naik eh sorry solar naik baru mesin nyala lagi tuh kampret banget oke jadi tips yang kedua adalah menentukan tuner yang handal yang menurut kalian lah kalau menurut gua sejauh ini gua sangat puas sekali dengan treatmentnya dari koronia sebagai pemilik SS performance ya oke terus tips yang ketiga tips yang ketiga adalah treatment itu treatment sangat penting mobil standar aja kalian harus membutuhkan treatment yang cukup rajin ya untuk mobil kalian apalagi yang kondisinya sudah seperti ini guys nah treatment apa sih yang bakal gua lakuin di mobil ini gua kasih tahu setelah ini oke guys jadi karena di luar itu hujannya besar sekali jadi gua ngelanjutin di dalam aja lah ya anginnya juga besar banget nah jadi untuk tips yang ketiga itu gua melakukan treatment karena treatment treatment itu sangat penting mobil yang keluar dari pabrik aja itu butuh treatment yang khusus kalau pengen tetap terjaga ya apa namanya untuk kualitasnya nah apalagi yang mesin gua yang sudah upgrade ini itu nah terus treatment apa sih yang gua pakai buat mesin gua nah gua kemarin nanya ke koroni si SS performance gua nanya kok ada nggak sih perawatan khusus nih buat mesin gua selain ganti oli yang 5000 sekali kan kalau yang lain bisa ini 10.000 sekali ya guys nah kalau gua tuh 5000 km sekali harus ganti oli ngecek air radiator ngecek air ini itu ada yang kurang apa enggak nah gua nanya lagi ada nggak sih treatment yang lebih khusus supaya mesin gua tetap lebih tetap terjaga kualitasnya akhirnya dia nyaranin gua untuk pakai ini guys nih ini adalah hotshot semikal khusus untuk mesin gua dan ini gua nggak di-endorse loh ya ini gua memang dianjurkan untuk pakai ini dari SS performance ini ada tiga macam jadi satunya lagi ini nah jadi ini apa sih jadi hot secret ini adalah salah satu semikal yang dirancang khusus buat menjaga kinerja mesin kalian supaya tetap lebih mantep nih guys nah terus produk ini juga ada dua macam nih ada yang yang dicampurin koli sama ada yang dicampurin juga ke bahan bakar kalian nah terus treatment-treatment nya juga ini ada dua macam yang satu ini diesel extreme jadi diesel extreme itu dia dicampurin ke bahan bakar kalian ke solar cuman digunakannya untuk 6 bulan sekali nah ada juga EDT everyday diesel treatment ini disampurinnya tiap kali kalian mengisi bahan bakar jadi kalau misalkan kalian ngisi bahan bakar full nih full tank nah itu biasanya gua nah ini ada ukurannya ya ini gua pencet dulu terus ya susah amat semangat gampang sih bentar ya eh nih gua saranin kalau kalian pengen beli produk hot secret ini belinya yang botol ini nih guys karena ada takaran 1 OZ gimana sih gua malah kocok-kocok ya udah pokoknya ini ada takaran setengah OZ sama 1 OZ atau 1 on ya 1 on sekolah bahasa Indonesia nya nah jadi 1 on ini gua tuangin ke tanki gua itu kalau udah posisi lagi full tank nah itu cukup sampai bensin habis begitu full tank baru kasih lagi nah ini namanya EDT everyday diesel treatment kalau yang extreme ini ini penggunanya 6 bulan sekali sama juga nah yang FR3 ini ini campurinnya ke oli guys ya untuk price nya kalian boleh tanya langsung ke SS performance bisa DM juga ini gua rekomendasiin juga buat kalian yang mau treatment mobil ya untuk mesin sebenarnya ini nggak dirancang khusus untuk mesin-mesin balap ya memang dirancang khusus untuk mesin-mesin full stock atau yang keluar baru dari pabrik cuman kalau misalkan gua buat drag gua nanya ke si koroni dia OZ sorry apa namanya takarannya dua kali lipat jadi misalkan gua ngisi full BBM satu OZ kalau yang buat keseharian atau daily daily use tapi kalau buat drag gua masukinnya dua OZ atau dua ons gitu guys nah manfaatnya apa sih jadi si semikal ini ngebuat bahan bakar kalian tuh bakal lebih stabil terus mesin juga lebih halus dan yang pasti juga injektor kalian juga gampang kotor karena dia bisa ngebantu injektor kalian supaya tetap bersih nah di satu sisi juga si hot secret ini itu bisa meningkatin perlumasan bahan bakar lu di dalam mesin jadi apa ya kayak kan kalau misalkan di dalam mesin itu bisa kehausan atau kering ya nah dia ngebantu guys supaya ngejaga bahan mesin itu nggak nggak haus nggak kering ya karena ini bahannya pelumas gitu guys nah gua sih sekarang lagi rajin pake EDT ini gua belum coba yang gini karena itu jatuhnya soft cooling sih iya iya maksudnya gua masukin ini masanya gua nggak iya kan jadi gini guys gua tuh kondisinya ngebeli ini posisi gua lagi dicerbon kan dan dia nggak nyaranin gua untuk gua pake ini dulu mungkin nanti gua bakal pake ini pas di SS nya langsung kali ya karena gua takut salah-salah pake cuy karena kan kalau ini kan masukin ke oli juga nih nah jadi yang oli ini gua takut juga salah masukin takarannya kan yang pasti sih gua udah apal banget untuk yang EDT ini everyday diesel treatment jadi tiap kali kalian mengisi bahan bakar full takarannya 1 oz kalau kalian lagi drag 2 oz atau 2 oz gitu guys ini kemana soalnya ada yang nanya apalagi gua yang diesel eh yang diesel eh yang diesel pantu gua rami yang klis masaran itu ada yang nanya bang itu nyampurin apa sih jadi ya udah jadi ya gua beli 3 produk ini sekaligus nih ya ini gua nggak adain terus loh ya gua emang pake buat sehari-harian gua untuk menjaga mesin gua karena mesin gua sudah cukup kencang hehehe enggak lah canda sombong amat gua masih banyak lebih kencang oke jadi tiga hal ini sih atau tiga rahasia ini yang 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 gua pake di mobil gua yang bisa ngebuat eh yang bisa ngebuat bahan eh bahan bakar mobil gua bisa lari sampai 8,7 detik di sentul ya best time sentul so thank you banget nih buat hotshot secret sama koroni yang udah support gua udah bisa ngasih ilmu-ilmu ngasih pengalaman juga yang terbaik apa buat cemong dan by the way ini adalah produk impor ya USA setau gua eh Amerika punya bukan produk lokal kalian boleh tanya langsung aja kalau nih kalo gua sih sejauh ini direkomendasinya yang ini sih emang ini setelah gua pake kemarin-kemarin juga ngerasa ini yang signifikan berubah banget no karena gua baru pake juga cuman ngerasanya tuh ada perubahannya rasanya enak juga pas lagi dicampurin ke bahan bakar karena pas gua campurin kan gua mesti diem dulu gua gerung-gerung dikit ya kemarin baru jalan di tol so far enak sih so far sih enak makanya mudah-mudahan ini berfungsi banget ya tinggal gua cobain yang ke oli sama yang treatment 6 bulan nanti pas tunggu gua di SS ya gua bakal coba nih karena gua kemarin kepo banget mobil kan udah jarang udah jarang banget ke Bandung nih jarang banget di kampus gua nanya ada yang bagusnya nih buat apa treatment dieselnya barangkali treatment khusus tapi gua nggak pake terus akhirnya mesin gua kenapa-kenapa kan gua dupa sedih juga ya udah jadi 3 barang ini dan 3 tips ini yang gua pake di cemong semoga ini bisa membantu kalian bagi-bagi informasi juga eh speknya apa juga gua udah open ke kalian jadi bisa kalau bisa apa ya bisa menjadi perbandingan lah buat kalian ya kan mau pake part racing apa yang cocok buat ngomong mobil kalian by the way ini mesin gua 2kd innova tahun 2014 kalau misalkan bicara GD gua nggak hafal guys soalnya udah beda mesin ya kalau untuk VNT sama lah ya lu juga sama kan ya iya udah mungkin cuma tiga ini aja halnya tadi satu money yang kedua good tuner yang ketiga adalah good treatment oke so thank you banget guys buat kalian yang udah ngikutin vlog gue dari awal sampai akhir ya thank you banget buat support gua jangan lupa like like jangan lupa share comment and subscribe terus channel gue oke see you next video guys bye bye bye